Intro Balik lagi sama kami berdua Saya Deas Saya Nabil Kun Setelah kemarin udah kita main di Gias ya? Ngobrol-ngobrol disana Kan banyak mobil baru Betul Gue jadi kepikiran pengen beli mobil Tapi Gue kan belum pernah beli mobil Dan Gak punya pengalaman apapun soal Permobilan duniawi Jadi gue pengen aja nih ke lu Gue agak bingung Pengen beli mobil baru Tapi terbatas dengan Biaya Kalau beli mobil bekas Gue males maintenance Jadi pasti banyak nih orang-orang yang kayak gue kan Yang di luar sana pengen beli mobil Pengen beli mobil Tapi mobil baru atau mobil bekas Menurut lo Gimana nih sebagai pakar Telematika Atmosfer Permobilan Gimana Gimana ya Seilmu sok tau gue ya Sok tau nih Sok tau Misalnya di mobil baru itu Ada garansinya Ada free service-nya kan Kalau mobil baru Biasanya gitu Tapi kalau kita pengen Gak mobil baru pun juga oke sebenernya Misalnya budget nih ya Misalnya 200 juta gitu Iya Lu biasanya paling dapet Ya 200 juta tuh Apa ya Agia mungkin kan Brio gitu Iya Mobil-mobil LCGC gitu-gitu ya Nah tapi kalau Lu beda nih ya Pengennya budget 200 juta Lu bisa dapet mobil yang lebih keren dari itu Gak dapet LCGC Kalau mau mobil bekas ya Tapi Tapi ya itu tadi Atmos ada Sisa Budget Ya sisa budget Harusnya ada sisa budget buat perawatan Sama aja Iya iya Tapi kan Ya itu balik lagi Sesuaikan dengan kebutuhan Sama Ya tergantung Balik lagi tergantung habit orangnya Iya iya lah Tapi menurut gue ya Kalau buat Anak-anak muda sekarang Gue bukan mendiskriminasi Anak muda jaman sekarang ya Iya Anak muda jaman sekarang gue kan Malah seribet ya Betul Gue Wah gue malah seribet Pokoknya kalau bisa Instan-instan Nah kalau mau yang instan itu Menurut gue yaudah beli mobil baru Lu gak mikir Lu harus nyiapin duit Misalnya selama 5 tahun ya Gue ambil contoh Gue pake Brio tuh ya Iya Gue tuh Brio dulu beli yang baru itu Dia tuh ada paketan Free service sampai berapa 5 tahun lah kalau gak salah gue tuh Itu free service 5 tahun Garansi Jadi yaudah Kalau mobil baru tuh Plusnya disitu tuh Lu maintenance nya udah Tercover lah Dalam beberapa tahun itu Iya 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 Dan biasanya kan Orang Indonesia Sahabat Toto Biasanya Per 5 tahun sekali itu ganti mobil Biasanya ya Biasanya itu Kayaknya bukan golongan gue Kalau per 5 tahun ganti mobil Biasanya orang Indonesia tuh 5 tahun Gak jual ganti mobil baru Misalnya nyicil nih Nyicil mobil Lunas Ganti Biasanya ya Sahabat Toto Ini Sok tau-sok taunya gue Iya tapi Lu gak menjauh pertanyaan gue Maksudnya Gue harus Beli apa nih Mobil lama Apa Eh mobil bekas Apa mobil baru Tapi gara-gara kemarin Gue ngeliat di Gias Banyak banget mobil-mobil baru Yang harganya Miring nih Nah sebelum itu Sebelum itu Kan di Gias nih Ngobrol Gias dulu Iya pak Lewat dulu Wah di Gias kan kemarin Banyak mobil listrik nih Gue mau nanya nih Gara-gara ngomong Gias juga Kan banyak mobil listrik nih Menurut lu nih Sebagai generasi muda Iya Generasi Apa kita Milenial Milenial Enggak gue pro-pro nya gen Z Oh iya udah gen Z Mobil listrik tuh Udah mencerminkan Lu Belum sih sebenernya Mobil listrik tuh Gue sebagai gen Z Sekali ya Iya Semua-cuma Mobil listrik tuh Sangat-sangat Merepresentasikan gue Tapi Tidak Gimana ya Gue Kalau gue punya pemikiran Gue gak tau ini bisa Mewakil orang lain Atau enggak Tapi seenggaknya Gue punya pemikiran gini Mobil listrik itu Gue belum berani Buat beli Kalau itu Jadi mobil yang Pertama Bukan mobil Pertama Pertama dibeli ya Tapi Kalau belum ada Mobil Bensin Gue belum berani tuh Beli mobil listrik Kenapa Karena di Jakarta pun Infrastrukturnya Masih belum bagus Mobil listrik Pair-pairnya itu Itu satu Kedua Kalau misalnya rusak nih Atau berhenti Mobilnya Gue Kan repot ya Harus nunggu dulu Suku cadang Dan segala macem Kan Lebih lama daripada Kalau kita punya mobil Bensin Bensin biasa gitu Yang udah banyak Pasarannya gitu Entah itu Sperpat dari tempat Resminya Atau yang Apa Aftermarket Aftermarket Kan banyak Menurut gue Kayak gitu sih Tapi kalau menurut lo Gimana Kalau menurut gue Ya Gue setuju sih Mobil listrik tuh Kalau buat jadi Mobil pertama Orang kali beli Itu gak oke Iya Itu gak oke Selama infrastrukturnya nih Sahabat Toto Belum Memadai Jadi kalau infrastrukturnya Udah memadai nih Udah merata lah Infrastrukturnya tuh Udah merata Di setiap kota Setiap daerah tuh Udah ada tempat Ngecasnya Udah banyak Terus Maintenance Bengkel-bengkelnya juga Udah banyak juga Itu menurut gue Oke sih Untuk jadi mobil pertama Kalau Semua syarat itu Tadi udah terpenuhi Betul Tapi kalau belum Ya jangan Kalau buat mobil kedua Tadi oke Iya Bukan mobil kedua ya Apa mobil Mobil Bukan mobil utama lah Iya Bukan mobil utama Itu Karena kita juga masih Masih ketergantungan dengan Mobil bensin Iya Karena ya Itu mobil bensin kan Udah dari lama Udah jadi Udah infrastrukturnya Habit sih Balik lagi ke habitnya Jadi habitnya mau Berubah kan Kalau mobil listrik tuh Tapi habit Berubah juga harus Didukung Iya itu Karena Karena apa namanya ya Di Indonesia kan Yang penting Jual 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 Iya penting Jual 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 Good war Giliran Giliran kenapa-napa Itu agak merepot kan Entah itu di mobil bensin Atau di mobil Listrik kan Iya Gitulah Tapi gue kalau misalnya Udah punya mobil yang lain Gue pengen beli mobil listrik Kayaknya Antara Ionic 5N Ionic 5N ya Itu memang Idola Nggak Idola tuh 5N tuh idola Iya Kalau murah Kalau murah Harganya 1,3 Iya 1,3 Mending gue beli Itu BYD M6 Iya sih Dapat 4 Iya dapet 4 tuh Dibagi 4 Iya dapet Eh 3 3 dapet 3 Oh iya 400 juta Kalau kita milih yang Paling tinggi kan Dapet 3 Tapi M6 kan MPV Gue gak mau MPV Gue pengennya sebagai anak Millennia Anak Gen Z Gue tuh pengen keliatan keren Iya Kalau bawa mobil Jadi yang penting keren dulu lah Ya Dan juga Eh Gue gak bisa beli mobil baru tapi Yaudah Menurut lu gue harus beli mobil apa Dengan Katakanlah budget gue yang 300 juta 300 juta mobil Oh yang keren Keren Iya lah Keren Pokoknya kalau Buka pintu Siul-siul Dilihat orang Bah Ini gue Tau Apa 300 juta kan BMW F30 BMW F30 Warna merah Warna merah Iya Warna merahnya memang menggoda Kalau BMW F30 Lo begitu buka pintu Anjir Cowok Iya Cowok ini nih Cowok PIM nih Pondok Indah Pondok Indah Nongkinya di Pondok Indah Yah Nongkrongnya mah Di Warcob dong Iya Kalau 300 juta Lo mau keliatan keren Menurut gue BMW F30 Selain mobil Eropa dah Gue kalau mobil Eropa Punya ketakutan sendiri Terhadap Sperpark Sperpark Sebenarnya kalau melihara BMW F30 Nggak Ini-ini banget sebenarnya Nggak mahal-mahal banget Menurut gue ya Sperparknya Ya masih susul lah Nggak yang mahal-mahal Nggak se-desus-desus itu Yes Tidak seperti apa yang dipikirkan Masalah ngerawatnya benar Tapi dibanding mobil Jepang Ya Beti lah Beti Beti itu apa? Beda tipis Oh beda tipis Beda tipis Gue nggak tahu Beti itu apa Beda tipis Tapi kalau mau 300 juta yang lain Di Selain mobil Eropa Banyak ya Apa? Mobil yang Suka Aroguan itu Oh ini Cumi-cumi darat Cumi-cumi darat itu Apa Pajero Gen 1 Pajero Sport Gen 1 Wah dikira om Ntar gue kalau pakai Pajero Bisa dapetin yang Dakar tuh Pajero Sport Dakar Bukannya exit ya Itu Dakar Atau Fortuner 300 juta Yang Gen 2 Juga dapet kayaknya Kayaknya ya dapet ya Tapi Udah nyerampein 400 juta lah Bisa tuh dapet Lalu Tongkrongan pejabat Bosku Iya sih Tapi gue gak mau kelingkatan Kayak om-om banget Tapi kenapa ya Banyak gen si pake Pajero ya Apa mobil bapaknya ya Iya Enggak Gak tau Itu terserah kalian Terserah siapa Tapi emang Mau Harus diapuin ya Sekarang Emang mobil kayak Fortuner Pajero Innova Aja nih Kalau anak muda Iya Anak muda yang pake Karena ya Itu dieselnya itu Yang dicari kan Iya Diesel Ya muat banyak Temen-temennya Buat hang out Bareng temen-temen Tapi kan karena gue Gak punya temen Astagfirullah Gue pengen Cuma Sedikit aja Berempat aja Mobil-mobil Isi 4 Isi 5 Isi 4 Isi 5 Apa mobil baru aja Sekalian Apa Banyak 300 juta Agia Enggak dong Enggak Kita bisa Rio RS Enggak Enggak 300 juta itu banyak banget Ceyhatsu Xenia Bisa dapet Vios Bisa dapet Citi Hatchback Bisa dapet Citi Citi Sedan Walaupun 400 juta Citi Hatchback Siti Sedan Bedanya berapa 50 juta 50 juta Enggak salah Nyangkul dulu lah 50 juta Buat nambah Banyak Honda VRV Enggak Pengennya yang keliatan Wih Anak orang kaya nih Ya itu tadi BMW Selain BMW Mazda 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 apa deh Mazda Mazda 3 Sedan Bisa Eh Mazda 3 Sedan Mazda 2 Sedan Sambat Toto Mazda 2 Sedan tuh Gue gak suka genap Supaya ganjil Naik deh 500 juta Mobil apa deh 500 juta mau banyak ya Ada HRV RS tapi ya SE aja Gue mau Mampunya SE Berarti kan Kalau duitnya Iya tapi kan bisa kan SE tapi kita bisa ubah Dibikin RS Iya Bisa Aksesor Atau projek Betul Sahabat Toto Semua mobil Pastinya kita ada Aksesoris Aksesorisnya Biar bisa memperkeren mobil Kalian nih Bener Mau itu mobil Baru banget Yang muncul Mobil lama Atau mobil yang Apa namanya Apa Yang kemarin-kemarin Itu 2.9.9 kemarin Itu Masih banyak kita Kita ada Yang tadi diomongin HRV Bisa Dari SE Jadi RS Bisa Banyak aksesorisnya Ada body kit juga gak sih Tau gak saat Ada body kit Ada front grill Ada spoiler Ada laktel Ada aksesoris Buat pelistrikan Ada aksesoris interior Pokoknya semuanya lengkap Kalian bisa cek aja Di link deskripsi Di bawah Yes Jadi bisa tuh HRV SE Didandain jadi RS Sisa budgetnya Sisa budgetnya Kalau gak bisa Beli RS Gak apa-apa Beli RS Iya Tapi di Jadi ini RS Alang-alang Mord-mord Demar I love it Oh iya Hanya auto project Yang bikin mobil auto keren Iya bener Kata Om Fitra Om Fitra yang Kapan-kapan Kita lupa Iya Ngobrol-ngobrol Om Fitra Ngobrolin apa ya Banyak dia kan Suhu Automotive Encyclopedia Berjalan Suhu Automotive Indonesia Jadi kita bisa Ngobrol-ngobrol Om Fitra Kalau bisa Bisa lah Nanti Kalau rame Terus Lagi-lagi Kalau Mobil yang 500 juta Itu kan HRV Kalau kayak Bisa Gue tuh Senang banget Sambil-sambil Cross track Yang baru Yang baru 560 jutaan Oh iya Iya Wow Itu mobil Menurut gue Keren Tampilannya Laki banget ya Tambah lagi Udah AWD Bayangin Mobil 500 jutaan AWD Yes Emang AWD tuh Harus mobil Normal Iya Abisnya Mobil di atas itu Jadi Harus mobil Harus mobil Tapi AWD Iya Tapi harganya Goy Ya Itu mah Ya Emang harganya Berarti 300 juta Kalau aslinya Yang saya bantung Soyang Lima pintu Itu 400an Ya Tapi Sekarang Digoreng-goreng Nah Ya Ini set 600 Ini seberapa Tolong Mas Jangan digoreng-goreng Kasian Yang panggung Iya Iya Ini Gingungnya juga Masuk Ya Itu 5 Kalau Nggak digoreng Ya Sudah Oke Tuh Senang Gak Mau Mobil Yang Laki Gak Mau Mobil Yang Offroad Gue Pengen Keren Balik lagi Gue Pengen Nyari Cewek Ini Mazda Mazda 3 HB Solret Warnanya Warna Warnanya 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 Ini Nonton Project Tapi Emang Merahnya Mazda Harus Diakuin Itu Bagus Banget Gak 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 Merahnya Dibandingkan Mobil Yang Lain Merahnya Mazda Yang Solret Pengen Gue Pengen Apa Warnanya Dicanggil Jadi Merah Jadi Mampus Merah Tapi Kalau Sambat Tonton 500 Juta Pengen Mobil Apa Nah Iya Di Polong Komentar Atau Mobil Yang Kalian Mau Bekas Mau Baru Siapa Tau Ada Yang Lihat Komen Nya Terus Siapa Tau Do Kan Kayak Ebel Pobra Kan Iya Dia cerita Kemarin Di Youtube Kita Dia bilang Dikirimin Hamba Allah Iya Dikirimin Brio Iya Dikirimin Brio Padahal Juga Gak Minta Gak Minta Siapa Tau Kalian Juga Bisa Dapet Tapi Apa Gue pengen Yang keren Itu Tapi Gak Gak Bunya Debit Ya Kalau Itu Mobil Listrim Banyak Mobil Listrim Neta 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 V2 Neta V2 Bagus Di bawah 300 Malah Itu Iya Itu 9 Di bawah Kembali Sejuta Itu juga Menarik Apalagi Mobil-mobil Keren Lainnya Yang Gue Pengen Itu Eh Ngomong Tadi Subaru Temennya Ini WRX WRX Mas Satu miliar Kurang Satu miliar Kurang Yang Bekasnya Bekas Tablet Bekas Bekas Gue gak tau deh WRX Tergantung Tahannya Juga Kalau Yang STI Itu Harusnya Lumayan Yang STI Lah ST 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 Solo ST Solo Dia Lumayan Tandak Itu Juga Oke Terus Dia Juga Istani Kalau Nggak KWD KWD Jadi Sedan Salah satu Mobil Performan manus Dengan tampilan Yang keren Yang tua-tua Ini ya Itu tampilannya Tampilannya Keren Iya Kalau ada Duitnya Keren-keren Aja Tapi Tapi Kan dari Tadi Gue Yang Gue Yang Lanya Mulu Sekarang Lu Mas Lu Kan Punya Brio Lu Jual Dari Itu Lu Ganti Apa Budget 500 Eh Kebanyakan Nggak Sih Naiknya 200 Itu sama Nanya Gue lagi Iya Buat Lu Kalau Buat Lu Kalau Buat Gue Pribadi Ya Cross Strike Gue Apa yang Cross Strike Apa sih Gaya 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 Lain Apa Serius Gue Pilih Sebar Cross Strike Didandangin Mirip Yang Digies Yang Yang Pake Offer Offer Gaya Offer Banget Bisa Bisa Autoproject Bisa 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 Kalau ada Ada mobilnya Mobilnya Belum ada Udah Masa Dulu Emang Menurut gue Itu Kayak Cocok Banget Bagi gue Hobi Lumayan Hobi Jalan Ter tempat Tempat Camping Camping Asik Bawa mobil Camping Itu Biasanya Apa Apa Yang dibawa Kalau Bawa Mobil Camping Biasanya Kalau orang Camping Mobil Taruh Di bawah Kita Naik Kalau Ini Camping Pake Mobil Di Camping Kukeran Gitu Ada Beberapa Tempat Wisata Yang Nget Camping Ground Jadi Mobilnya Bisa Masuk Area Camping Udah Kita Bikin Tenda Disitu Kalau Tidur Di Mobil Enak Jadi Si Pintu Belakang Itu Bagasi Kita Buka Lalu Lari Spray Di Jok Belakang Kita Lipet Apalagi Yang Enak Kalau Jok Belakang Rata Lantai Sampai Depan Jadi Dilipet Semua Joknya Jadi Rata Lantai Itu Tidak Tinggal Naruhin Kasur Bantal Buling Bantal Dari Tokonya Gua 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 Sampai Juga Tung Promosi Bantal Bantal Enak Ada Lumbar Cushion Dan Premium Waste Support Nah Itu Tadi Yang Tadi Tapi Enak Tuh Bantal Nanti Disenyuk Di barang Ini Bicinin Editor Balik lagi Kayak Tadi Sekarang Gua Mau Kayaknya Gua Setelah Ngobrol Dari Lu Lu Ngasih Ke Gua Mobil Mahal Semua Kayak Gua Pengen Di Mobil Bekas Tapi Sebelum Beli Mobil Bekas Sebenernya Lu Harus Tahu Juga Apa Tuh Ya Tips Keringan Si Menurut Guanya Se Ini Gua Sepengalaman Gua Mobil Bekas Jadi Beberapa Tips Mungkin Yang bisa Salah Tonton Atau Deas Juga Bisa Ikutin Yang Membeli Mobil Bekas Ala Autoproject Ya Yang Ala Autoproject Pertama Mungkin Diwisahin Sebenernya Mau kilometer Rendah Atau Kilometer Tinggi Asal Track Record Perawatannya Oke Itu Sebenernya Bagus Mobilnya Nah Cara Ngecek Track Record Ini Gimana Ya Kalau Biasanya Orang Service Mungkin Dilihat Dari Kalau Biasa Di Bank Resmi Kita Bisa Akses Biasanya Kita Bawa Ke Autor 2000 Si Mobil Ini Sering Service Di Sana Nanti Dia Ada Record Seberapa Sering Dia Service Di Itu Jadi Kebaca Jadi Kita Tahu Ternyata Mobil Terawat Mobil Terawat Mobil Udah Jauh Terus Mungkin Dari Olinya Sering Maksudnya Putih Terus Mungkin Pernah Di Perbaikin Apanya Berarti Di Bengkel Bengkel Resmi Itu Bisa Kerekor Berarti Orang Udah Gak Bisa Biasanya Ada Orang Yang Kek Menakal Yang Kilometernya Digan Diputar Dibudahin Ya Diputar Ya Kalau Orang Yang Sering Service Di Bengkel Resmi Itu Bisa Baca Kek Rekors Kalau Misalnya Gak Sering Terus Misalnya Kalian Dapet Mobil Yang Co Drak Dramaternya Rendah Tapi Kayak Mencurigakan Itu Bisa Juga Misalnya Gini Misalnya Dramaternya 20.000 Itu Mobil Dari Tahun Berapa Lebih Terus Mobil Tahun 2000 Misalnya Udah 10 Tahun Yang Lalu Paling Bisa Dilihat Dari Steer Steer Makin Makin Tua Mobil Kan Sering Dipegang Itu Ligit Oh Gak Keset Lagi Gak Kayak Pertama Kita Beli Kalau Kilometer Tinggi Terus Steer Udah Keset Itu Bisa Jadi Kilometernya Diputer Eh Kilometernya Rendah Sudah Gak Gak Bisa Jadi Kilometernya Diputer Oke Lanjut Kalau Misalnya Menghidari Bekas Banjir Atau Bekas Sabrakan Buat Orang Kawan Kayak Gue Pasti Gue Gak Tau Gitu Kayak Cuma Oh Apa Kayak Dicuci Bersih Itu Kan Udah Gak Kelihatan Bekas Banjir Itu Dari Mana Pertama Yang Bekas Sabrak Dulu Oke Se Ini Gue Sepengen Tauan Gue Dan Gue Biasanya Lumayan Sering Gue Beli Mobil Itu Biasanya Kita Paling Gampang Dilihat Dari Tulangan Kapusin Lo Buka Kapusin Lihat Tulangannya Kalau Udah Aneh Kalau Udah Aneh Tulangannya Kalau Udah Nggak Nyambung Tiba Tiba Ada Yang Putus Tulangannya Udah Nggak Nyambung Itu Biasanya Udah Buka Sabrak Terus Sama Gap Gap Bodinya Dengan Kapusin Gap Bodi Kapusin Bagian Ada Gap Di Mobil Kadang Bikin Mobil Ada Gap Sama Bodi Depan Itu Kalau Gap Beda Dari Panel Panel Lain Itu Bisa Buka Pembelakang Itu Kalau Depan Kalau Belakang Sama Dilihat Bagasinya Tapi Mau Depan Belakang Namanya Buka Sama Kalau Banjir 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 Paling Gampang Kita Buka Kabut Dasar Mobil Kalau Dicuci Gimana Gak Gak Gersih Angkat Tolong Lihat Pastikan Kalau Bekas Banjir Biasanya Nenggalkan Karat Karat Banyak Dan Bisa Kalau Ini Lantainya Bisa Dibolong Karena Air Banjir Kotor Ketauan 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 Paling Gampang Dari Orang Yang Gampang Dibuka Biasanya Kalau Bekas Banjir Lantainya Biasanya Apak Bawa Walaupun Tidak Kering Tidak Bawa Gitu Sama 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 Pekom Kalau Lagi Di 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 Angkat Itu Bisa Dilihat Pasti Banyak Karat Biasanya Rokos Rokos Padahal Mobilnya Masih Umurnya Masih Muda Baru Tiga Tahun Atau Empat Tahun Tapi Duga Rokos Rokos Mungkin Bisa Jadi Kena Banjir Atau Daerah Rumah Banjir Kan Tadi Lo Udah Jelasin Beberapa Tips Yang Itu Cukup Layak Dicoba Untuk Para Pembeli Mobil Mabel Baru Tapi Mobil Bekas Tapi Kan Gua Anaknya Gila Paham Gak Ngorri Kalau Lu Gak Ngorri Kan Sekarang Banyak Jasa Inspeksi Itu Inspeksi Mobil Bekas Betul Lu Bisa Pake Itu Yang Warna Uling Banyak Warna Biru Udah Disebutin Kalian Walaupun Nggak Nama Keluar Tapi Bisa kolik-kolik aja, ntar kita masukin disini letter L bisa, dimana bisa itu ini Dwi, eh jangan nih kalau gue gak boleh, gue udah di kontrak darah disini boleh gue belum ada nih ini nih, belum ada bisa ya, pake jasa inspeksi udah ada terpercaya lah banyak juga ya di Indonesia kalau gak biasanya bawa Pak Gua biasanya kan anak muda bawa Bapaknya, bawa Bapak atau lu punya kenalan mekanik gitu siapa punya kenalan mekanik, mungkin bisa juga banyak caranya, tenang aja yes ngomong-ngomong nih, depan kita dari tadi banyak produk, apa yes banyak banget ini gue gak suka sih karena bridgingnya jelek ini tuh dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7 7 aksesoris dari 13 aksesoris baru dari Pak Keprojek iya loh, Pak Keprojek pasti mengeluarkan aksesoris-aksesoris atau produk-produk yang pastinya keren fungsional estetik udah pasti dan jangan salah 13 aksesoris ini itu tuh universal atau universal universal jadi buat semua mobil ya yang tadi kita udah bahas mobil baru Kep mobil lama Kep bisa coba apa aja nih ini ya ada 7 yang disini yang kacang itu ada Kakak Trash Bing kalau denger namanya sih tempat satan nih bukan ini badan intelijen kartas eh kartak Trash 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 kan tempat sampah biasanya kan daripada nih buang sampah dituruh dulu ada yang dimasukin sampah atau dibuang di jangka itu gak boleh kita sediain ini bentuknya silinder dia kayak tambung silinder juga tambung dan di dalamnya tuh udah dikasih plastik kalau setelah gue ini taruhnya di cup holder bisa kartap kartap di cup mesin gak ditaruhnya di cup holder nah yang kedua nih ada kartap astray LED betul namanya aspek bahasa jawa main kalau bahasa inggrisnya keren astray iya astray bukan astray motor bukan lucu gak sih nah lanjut gimana nah ini tuh buat buang putung lokok dan abu-abunya iya daripada ini ya buang keluar kaca di luar bayang gue paling sebel kalau misalnya ada orang yang ngerokok terus abunya kena murah gue sebenernya kalau ada orang yang ngerokok gitu ya kalian gue jairin gue tepok tangannya iya gue tepok nah biar gak buangin sembarang itu tuh bisa buang ke sini pake di astray dan juga kalau misalnya malem-malem takut salah buang ini tuh udah ada LED-nya jadi gak bakal salah masukin aman pokoknya dan bahannya ambil aman pokoknya lanjut lagi kalian ini adalah car headrest silikon tisu holder jadi tempat tisu elastis karena dia bikin dari silikon bahannya oke terus juga ini dipasangnya dipasangnya bisa di headrest bisa karena ini tulisannya kan headrest oh iya pasnya dipanya lagi juga pasnya di belakang kalau ngadep depan oh bisa ini mau ngadep depan mau ngadep belakang mau miring mau datang bisa dipasang karena udah adjustable bisa lurus bisa data bisa vertical banyak posisi bisa ya dan kalau misalnya kalian mau dapetin ini pasti bonus tisu baik banget tetap project iya beli tisu dapet ini beli tisu dapet ini kan car headrest silikon holder tisu owner dikatakan betul adalah car key chain gantungan kunci betul gantungan kunci enggak sembarang gantungan kunci kenapa karena dari otok gel iyalah karena ini tuh udah dibikin dari bahan zinc alloy dan silikon gel jadi bahannya tuh enggak apa namanya karet enggak empuk terus wangi iya itu baru ngomong gue soalnya dengar ini si gantungan kunci ini katanya kalau dipegang wangi iya wangi bisa bikin ajaib enak kalau misalnya udah kebeli mobilnya ada kuncinya kasih gantungan kunci ini warnanya ada item sama merah ini 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 adalah kalau misalnya kita tuh dulu punya outer handle dan down handle terus ada body molding itu buat melindungi bagian pintu ini juga buat melindungi bagian pintu namanya card door guard protector jadi dia tuh kebalik ya tadi enggak apa-apa enggak lanjut itu kan tadi udah dilihat tuh dia tuh untuk batalan karet nih biar salah kan buka pintu tempat sempit gitu ya iya kan mentok nih yang kepentok dia duluan jadi gue enggak baretin atau lecetin si pintu mobil betul oke apa lagi ini yang kecil juga nih apa nih kecil-kecil nih sampai rawit merah ini namanya car seatbelt stopper biar kalian gak ribet bolak-balik enggak ajas seatbelt jadi sekali ajas kita pasang aksesorisnya car seatbelt langsung bisa gunain tanpa bolak-balik iya tanpa naik langsung tarik sekali tarik jadi jadi lebih praktis betul dan yang terakhir ini nah biasa nih buat para cowok kece iya cowok kece cowok apa cowok kece cowok kece orang yang suka jalan-jalan yang konser padang berengkap si lawan ini bisa nih car glass case jadi kalian bisa naruh tempat kacamata mau itu kacamata yang hitung kacamata baca kacamata minas kalian bisa taruh situ betul tapi bukan sembarang tempat naruh kacamata doang kenapa emang ini ada card holdernya wih bukit dan ini tuh ditaruh di sunfizer oh di sunfizer iya praktis ya praktis tinggal pencet dan sekali klik dong ini tuh oh iya terbuka terus klik lagi tuh sistem bukanya ya soft opening gitu kan betul gak langsung dibeli objek gak gak ngagetin kok oke oke review iya review review produk lainnya bisa dilihat di sini ya di sini ya di sini ya itu ada pak martin yang menjelaskan sebenarnya secara detail 13 produk terbaru gak tau gak harganya berapa dari puluhan ribu aja 4 ribu barangnya oke kualitas materialnya oke pastinya kualitas kita kasih yang terbaik terbaik itulah auto project makanya om fitra mau jadi brand name saja hanya auto project yang bikin mobil auto keren kan udah jadi baca lagi itu lah cukup sekian video kali ini kalian jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel auto project ini ya biar kita bikin auto portnya lebih panjang lagi dengan tema-tema yang baru yang seru dan bisa di komen iya kalau ngobrolin apa kita kalau rame kita undang-undang orang iya bener-bener bisa diundang bapak ini bapak yang pake topeng bapak yang udah di kampung iya bisa kita panggil-panggil lah buat ngobrol iya tiktok oke cukup sekian video dari kami auto project bikin mobil auto bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax